Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget, di segmen 3 Minute Review. Kali ini saya akan sharing tentang sebuah custom room yang baru saya install, dan sudah saya pakai sekitar 1 mingguan. Kira-kira bagus nggak sih custom room ini? Cari tahu yuk. Ini dia 3 Minute Review AOSP Extended. AOSP adalah singkatan dari Android Open Source Project, atau biasanya orang-orang menyebutnya dengan Pure Android ROM. Karena memang AOSP ini berasal dari proyek Google sendiri. Maka dari itu, custom room ini ringan, ringkas, dan tanpa plotware yang mengganggu. Sedangkan Extended di sini berarti ROM ini memiliki berbagai macam kustomisasi menarik yang bisa kita utak-atik di sana-sini. Jadi kesimpulannya, custom room AOSP Extended ini adalah ROM yang ringan, tanpa plotware, namun tetap kaya fitur dan kustomisasi. Berbicara soal fitur, tentunya tidak lepas dari versi Android yang dibawa. AOSP Extended versi stable paling baru sudah membawa Android Nougat 7.1.2. Fitur seperti Quick Reply dan Split Screen tentu bisa kita temukan di sini. Multitasking menggunakan custom ROM AOSP Extended terasa sangat menyenangkan. Dijajal membuka lebih dari 10 aplikasi secara pergantian pun berjalan lancar tanpa lag yang berarti. Bahkan saya pernah membuka aplikasi yang saya buka kemarin, dan ternyata pas saya buka hari ini aplikasinya nggak restart. Keren kan? Lalu gimana untuk keperluan gaming? Saya tes AOSP Extended di Xiaomi Mi 5. Dan ternyata dari skor antutunya aja, nggak mengecewakan, dan tidak mengalami penurunan dibandingkan saat menggunakan MIUI. Dicoba memainkan game-game kelas berat juga, AOSP Extended ini asik di bagiannya. Apalagi ROM ini enak kalau kita pakai multitasking. Mau nge-game sambil sesekali buka aplikasi chatting, juga nggak ada masalah. Nah, setelah saya puja-puja kelebihan custom ROM ini, saatnya saya sekarang cerita kekurangannya. AOSP Extended yang saya coba di Xiaomi Mi 5 ini punya kelemahan besar pada sektor kameranya. Pertama kali saya coba kameranya, saya langsung merasa kecewa. Sebelumnya saya sudah paham kalau kebanyakan custom ROM, kameranya tidak akan sebagus kamera di stock ROM bawaan pabrik. Tapi kamera di custom ROM ini tetap membuat saya lebih kecewa lagi. Shutter speed kameranya menurut saya sangat lambat. Setelah menekan tombol shutter untuk mengambil gambar, ternyata masih ada cedah sekitar 1 detik. Yang berarti tangan kita harus diam lebih lama kalau nggak mau hasil gambarnya nge-blur. Selain itu, mode HDR juga tidak terasa. Bahkan setelah saya cari mode kameranya di forum-forum, mode HDRnya malah tambah parah. Pokoknya di sektor kamera, custom ROM ini belum bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, itu dia 3-minute review kali ini tentang custom ROM AOSP Extended. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis maupun yang tidak. Like kalau kalian suka dengan video semacam ini dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari Trend Gadget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay update! Sub indo by broth3rmax